Halo sebelumnya, bertemu lagi dengan Judy, bukan nama asli itu pesekatan dari U-Gearless Indonesia dan di video kali ini kita mendapatkan ada update kartu dari Ignition Assault lagi jadi mungkin ini adalah kartu-kartu terakhir dari Ignition Assault Judy sendiri gak tau ya nanti bakal ada kartu lagi atau enggak, tapi kita lihat dulu aja yang pertama ini sebenernya sudah cukup lama update tapi Judy baru bahas sekarang namanya adalah Utgard Generator Boss of Lies jadi ini adalah kartu baru untuk generate buat sebulis yang masih asing dengan generate, itu adalah archetype yang isinya level 9 semua Judy udah pernah bikin decknya ya, jadi kita dapat satu kartu monster baru namanya adalah Utgard Generator Boss of Lies level 9 Light Rock Effect Monster jadi ini adalah monster light kedua ya setelah si Mardel Attack 2200 dan Defense 2700 hanya dapat menggunakan efek kedua dari kartu berama ini sekali pergiliran efek pertama hanya dapat mengendalikan satu Utgard Generator Boss of Lies jadi efek yang pertama ini memang pasti dimiliki ya oleh semua monster generate jadi hanya boleh mengendalikan satu monster generator dengan nama yang sama dan efek dua ini adalah quick efek bisa korbankan dua monster yang generator monster dan atau rock monster kemudian target satu kartu di field, banish kartu tersebut oke, jadi disini kayaknya ada efek disruption tamannya selain dari si Mardel dia juga bisa diserap itu bisa, ya bukan Mardel ya, ini the hack yang bisa diserap itu karena si Nethack itu dia bisa negate special summon sedangkan kalau si Utgard ini dia bisa banish kartu cuma costnya memang cukup mahal yaitu dua monster tapi gak terlalu problem karena generator itu bisa nge-generate token gitu ya karena si spellnya sendiri dia bisa langsung generate banyak sekali token ketika ada monster generator itu di special summon dan spell itu juga bisa langsung memanggil monster generate dari tech juga sih ya jadi penggunaan dari efek ini juga gak terlalu sulit apalagi juga monstrosity itu bisa langsung manggil dua kartu generate ya jadi walaupun cost ini mahal tapi emang cukup sebenarnya ya karena disini juga dia bakal nge-banish satu kartu dan ini kartunya juga beberapa punnya mau monster, mau spell, atau trap juga boleh oke, next kita mendapatkan Donyoribo at Ignister ini monster at Ignister yang terakhir yang muncul di anime ini adalah level 1 dark sabers efek monster attack 300 dan defense 0 hanya dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu bernama ini sekali ya pergiliran efek pertama saat damage calculation ketika monster at Ignister milik Sobolis itu diserang ini ya bisa discard kartu ini Sobolis tidak akan menerima damage di battle tersebut saat efek kedua ketika add Ignister monster efek atau AI spell trap yang memberikan damage ke lawan itu aktif bahkan saat damage step dalam quick efek bisa banish kartunya dari graveyard double damage yang bakal lawan dapatkan oke, jadi efeknya emang cukup mirip dengan Donyoribo yang ada di anime jadi efeknya tuh kayak ada efek-efek kuribu gitu ya karena efek pertama ini bakal menghilangkan battle damage coba bedanya harus pertarungan yang melibatkan si At Ignister lebih tepatnya harus diserang bahkan jadi kalau misal At Ignisternya yang nyerang efek ini gak bisa dipakai jadi harus diserang baru efek pertama ini bisa dipakai dan efek kedua ini juga sepertinya ada sedikit perubahannya dengan yang di anime karena di anime itu kalau gak salah syarat pengaktifannya itu hanya mengendalikan monster At Ignister saja dan kartu yang memberikan damage itu bebas mau punya siapun, mau punya kita, mau punya lawan itu boleh dan gak harus dari At Ignister atau AI spell trap ya jadi bener-bener boleh efek atau kartu wapun nah tapi disini untuk yang di anime kalau gak salah ya ada dua pilihan yaitu bisa membuat si efek damage-nya jadi 0 atau bahkan membuat si efek damage-nya jadi double nah sedangkan kalau untuk di versi aslinya ternyata hanya diambil yang versi membuat damage itu jadi 2 kali lipat saja untuk yang menghilangkan damage sama sekali itu tidak disertakannya di Donyoribo versi asli ini nanti mungkin kita bakal dapat update lagi ya dari mungkin gak At Ignister mungkin kemungkinan kecil bakal muncul dari At Ignister tapi sepertinya sih kita bakal tunggu aja ya karena kita sudah punya dual list pack untuk warrior strike itu sudah muncul semua kartunya jadi gak ada update baru jadi mungkin nanti kita tunggu aja entah dari booster baru setelah Ignition Assault kita masih belum melihat ya link 6 apakah bakal rilis atau enggak di booster ini atau mungkin jadi cover boy ya di next booster jadi kita tunggu aja info dari Konami sampai jumpa di video judul lainnya dan jualah terus dual list Indonesia selamat menikmati